Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Grabo Tritania Dan kali ini saya akan membahas Tentang banyaknya pertanyaan dari Sahabat IMP ya Yang menanyakan Sebenarnya siapa sih Yang akan menjadi presiden RI selanjutnya Insya Allah Mungkin saya akan memprediksi sedikit Untuk siapa yang akan jadi Bapak negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Grabo Tritania Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Guru Official 86 Yang tertanya dari sahabat IMP Yang memang Sebenarnya siapa sih yang akan menjadi Presiden di periode 2024 Karena sekarang ini banyak sekali Yang muncul ya Nama-namanya Yang akan dijadikan bakal calon presiden RI Kalau untuk yang saya lihat Sebenarnya presiden yang sekarang ini Bagus dalam memimpin Bahkan sangat terasa pembangunan di mana-mana Tetapi karena memang aturan dari pemerintah Tidak boleh tiga periode Jadi kemungkinan pasti akan ada presiden baru di tahun 2024 Kalau untuk dari ciri-ciri Keturunan dari mana yang jelas masih dari tanah jawa ya Dan untuk nama akhirnya Itu ada dari G Entah laga atau gog Kalau untuk keturunan Beliau masih keturunan dari Mataram Dari kerajaan Mataram Orangnya sederhana Kalau dikatakan masih muda sih Enggak ya Tapi setengah bayi Insya Allah beliau orangnya amanah Dan juga bisa memimpin Atau bisa meneruskan Pekerjaan dari presiden sebelumnya Insya Allah Kalau ini hanya prediksi ya Mungkin nanti itu bisa benar atau tidak Tetapi tetap kita kembalikan Hakikat kepada Allah SWT Kalau yang saya lihat sih Untuk suasana keamanan ya Di 2024 Nanti akan sedikit agak panas Akan sedikit agak panas Karena akan ada provokator dari pihak sebelah Atau dari pihak calon sebelah Yang memang Akan mengadang-adakan pembicaraan Yang akhirnya bisa menimbulkan Sedikit agak panas suasananya Sedikit ada kericuhan Sebenarnya Kalau untuk sekarang Mau-mau enggak-enggak ya Walaupun udah Udah banyak orang Yang ingin mengusung beliau Untuk menjadi calon Calon presiden di 2024 Tetapi beliau masih belum pul Masih belum bulat Untuk bisa Mau mencalonkan diri Karena beliau masih belum pede Kedalam segi keadaan Insya Allah beliau orang mapan Walaupun Bisa dikatakan Enggak terlalu kaya ya Tetapi ya mapan Terus hasil mapannya juga Itu hasil dari kerja keringat Dan hasil dari kerja kerasnya sendiri Kalau yang saya lihat sih Kalau untuk saat ini Masih independen Karena belum ada partai yang mengusung Hanya baru orang-orang Banyak yang bilang Untuk mengusung beliau gitu Tapi beliaunya masih belum Belum bulat Jadi sekarang masih dikatakan independen Tapi nanti Pasti akan diusung oleh beberapa partai Beliau aslinya dari Jawa Tengah Tetapi masih ada keturunan Dari seberang Ciri-cirinya itu Orangnya sederhana Ramah kepada setiap orang Dan sering membantu sesama Kulitnya bisa dikatakan Sawah mateng Dibilang hitam enggak Dibilang putih enggak Tetapi bersih lah Sawah mateng Kalau tingginya kurang lebih Hampir sama ya Dengan presiden kita sekarang Dengan Bapak Jokowi Untuk badan Sedikit agak berisi Dari Bapak Presiden yang sekarang Beliau kenal ya Banyak kenal Dengan orang-orang Kepemerintahan Dengan orang-orang Instansi Seperti Polri TNI Tetapi beliau Sekarang lebih menekuni Di usahanya sendiri Yaitu Sebagai pengusaha Kalau pengalaman sih Ada karena memang Beliau itu orang pintar ya Cuman karena memang Beliau Tidak ambisi Jadi beliau Orangnya santai Bisa dikatakan Beliau itu Belum pernah ya Bercampur baur Dalam ikut Ikutan Dalam kenegaraan Karena beliau itu Bukan Pemimpin Tapi beliau itu Dari kecil ya Dari kecil sampai Dewasa itu Terus menerus Mengejar Pendidikan Bisa dikatakan Mengejar ilmu Makanya beliau Bisa dikatakan Orang yang sukses Dalam ilmu karir Bisnis Dan beliau juga Sukses dalam ilmu karir Keilmuan Seperti Kedokteran Terus beliau juga Dalam Pendidikan itu Sangat luar biasa lah Karena lebih menembersatukan Pendidikan dan usaha Dikatakan Orang yang tidak disangka-sangka Karena yang diramaikan Sekarang ini Banyak kan ya Dari mulai Orang-orang hebat Tetapi nanti Yang jadi Bisa dilihat Dan orangnya Yang tidak disangka-sangka Kalau bekerja Di kenegaraan itu Belum pernah Tetapi beliau itu Pinter politiknya ya Pinter berpolitik Karena Kenapa beliau itu Terus menerus Mengejar ilmu pendidikan Karena beliau Tidak akan sukses Menjadi pengusaha Kalau tidak mengejar Ilmu pendidikan Karena ilmu pendidikan itu Bagi beliau itu Dan nomor satu Sampai sekarang pun Juga anak-anaknya itu Benar-benar Disekolahkan tinggi Oleh beliau Sedikit pun Tidak ada cita-cita Untuk menjadi Seorang pemimpin besar Karena beliau itu Cita-citanya Tidak pernah Muluk-muluk ya Dari dulu itu Yang penting Sukses Dalam menjaga Keluarga Dan sukses Juga dalam berusaha Saya sendiri Belum kenal Dengan beliau Tetapi Kalau untuk Mengenal Namanya saja Insya Allah Tau Kalau di televisi Sering sih Tapi lebih ke Usahanya ya Ya yang jelas Beliau sudah berkeluarga ya Yang mempunyai Satu istri Dan beberapa anak Beliau itu Kalau dalam Segi keagamaannya Itu sangat kuat ya Karena memang Beliau itu Pintar mengaji Bahkan Dalam kesehariannya Jika ada Waktu Waktu yang kosong Selalu dihabiskan Dengan mengaji Sesibuk apapun Pasti akan Diluangkan dulu Waktunya untuk mengaji Jadi bisa dikatakan Tidak ada hari Tanpa mengaji Setengah bayah ya Kalau setengah bayah itu Berarti Antara sekitar Empat puluh lima puluhan Kalau setengah bayah Jadi bisa dikatakan Enggak muda Enggak juga tua Kadang ke Jakarta Kadang juga Keseberang Nah Memirsa Jadi Ini hanyalah Prediksi ya Prediksi Untuk calon presiden Yang akan jadi Pada periode 2024 Untuk masalah Nanti benar Atau tidaknya Namanya ini Hanya prediksi Hakikat Tetap kita kembalikan Kepada Allah Tetapi dari sekarang Kita harus Benar-benar Mawas diri Karena di Pencoblosan nanti Di pencoblosan nanti Akan banyak sekali Kericuhan Yang dibuat Oleh provokator Mungkin dari saya Sekian Mungkin nanti Kita akan Membahas lagi Tema yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!